Selamat malam di dalam program Marriage Healing ataupun Happy Marriage. Dan sekarang adalah mengenai keunikan diri dan pernikahan bagian 2. Kemarin lebih banyak berbicara mengenai tempramen dasar atau foto karakter atau kecenderungan perilaku, DISC. DISC, foto karakter, tempramen dasar. Tiga istilah yang berbeda untuk esensi yang sama. Sekarang menggunakan istilah keperibadian atau personality. Materinya judulnya keunikan diri atau personality and marriage. Nah, malam hari ini kita membahas mengenai keperibadian. Tujuannya adalah supaya kita bisa seperti memecahkan puzzle atau teka-teki di dalam pernikahan khususnya dalam memahami pasangan. Nah, memahami keunikan pasangan alatnya banyak malam hari ini adalah mengenai keperibadian. Kenapa sih keperibadian itu? Saya gunakan saja definisi secara kamus dari kamus besar bahasa Indonesia. Kepribadian itu sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang untuk membedakan satu dengan yang lain. Jadi saya ambil yang pengertian pribadinya. Bangsanya saya lewatin. Kepribadian juga adalah keseluruhan cara seorang individu berreaksi dan berinteraksi. Kepribadian berdasarkan psikologi, maka Alford menyatakan, kepribadian sebagai sesuatu organisasi atau berbagai aspek psikis dan fisik. Jadi kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah. Makanya kalau Ibu Heri nanti, pembicara yang lain nanti akan mengatakan, misalnya, kepribadian lebih bisa berubah, sedangkan tempramen dasar itu sulit sekali, atau bahkan disebut tidak, tapi kalau saya masih mengatakan bisa berubah, tapi dengan kondisi-kondisi khusus, maka sehingga secara umum dikatakan tidak banyak berubah. Kenapa demikian? Berdasarkan pengertian berikutnya, masih dari kamus besar bahasa Indonesia. Maka aspek kepribadian itu di dalamnya ada tempramen. Maka yang tempramen dasar inilah yang sulit atau tidak berubah, tapi karena kepribadian aspeknya meliputi karakter, tempramen, sikap, sikap atau attitude yang akan mempengaruhi perilaku atau behavior. Perilaku dipengaruhi oleh sikap, sikap dipengaruhi oleh value atau nilai. Behavior dipengaruhi oleh attitude, attitude dipengaruhi oleh value. Attitude atau sikap sendiri menjadi bagian aspek dari kepribadian. Kepribadian kalau sebelumnya diberikan istilah suatu organisasi, atau dalam berarti suatu kompleks satu kesatuan dari berbagai aspek, yaitu aspeknya adalah karakter, temperamen, sikap, stabilitas emosi, responsibilitas atau tanggung jawab, dan juga sosialitas. Yaitu bagaimana seseorang berkaitan dengan yang lain. Inilah yang menyusun kepribadian. Maka kepribadian seseorang bisa berubah dari waktu ke waktu kalau mengacu pada aspek-aspek dari kepribadian yang memang juga bisa berubah. Kan stabilitas emosi akan berubah dengan kedewasaan atau kecerdasan spiritual seseorang, demikian juga dengan responsibilitasnya, sosialitasnya, dan sikapnya. Mungkin yang paling susah untuk berubah adalah temperamen dan karakter. Nah, sekarang hal-hal seperti ini disederhanakan atau dipraktiskan untuk memahami kepribadian seseorang, maka untuk saat ini, kalau sidik jari kan saat lahir, yang dibawa sebagai bawaan sebelum dia berubah. Nah, perubahan tidak terdeteksi oleh analisa misalnya fingerprint. Tapi kepribadian itu akan yang saat ini. Nah, salah satu di antara tes-tes kepribadian yang biasa dipakai dengan mudah, yaitu yang disebut dengan MBTI. MBTI singkatan dari Myers Bright Type Indicator yang membagi manusia dalam empat bagian atau empat parameter dengan dua indikator. Jadi seseorang itu extrovert atau introvert, sensor atau intuitif, thinker atau filler, memikir atau perasa, orang yang taat pada aturan atau lebih fleksibel, judger atau perceiver. Nah, dengan pengertian-pengertian masing-masingnya yang saya bahas, nanti begitu kombinasinya, saya tidak bahas, saya post di WA Group, langsung nanti pada aplikasi. Aplikasinya pada pernikahan gimana? Sekarang memahamannya dulu. Mengenai extrovert dan introvert. Extrovert cenderung lebih membuka diri terhadap dunia yang luar, mereka menyukai keramean, mencari energi dari berjumpa dengan orang, lebih mudah menangkap perasaan melalui kata-kata, bosan-bosan dengan kesendirian, nyaman dengan keramean. Jadi si extrovert ini kalau capek, ketemu orang, capeknya hilang. Karena energinya didapat dengan perjumpaan dengan orang lain. Sedangkan si introvert, kalau dia capek, lesu, letih, maka dia menyendiri adalah cara untuk membangun kembali energinya. Tapi introvert dalam pengertian MBTI ini bukan berarti nggak suka bicara. Jadi kayak Bill Gates, ya suka bicara. Atau bahkan anak saya nomor satu, itu termasuk introvert dalam kategori MBTI. Jadi dia suka berbicara, suka tampil, suka maju ke depan, makanya jadi pembicara, jadi penceramah. Cuma kalau dia lelah, dia menyendiri di kamar. Sama-sama saya, saya extrovert. Saya suka bicara, penceramah, ngezoom, jadi pembicara senang banget. Kalau saya capek, saya cari orang untuk ketemu, entah ketemu tetangga, entah ngobrol sama siapa, ketemu orang itu malah dapat energi baru. Ketika passionnya muncul, ketemu orang bermasalah, jadi muncul ide. Jadi kalau saya ketemu orang bermasalah itu, waduh, hidup saya malah. Kalau orang introvert, ketemu orang bermasalah, capek deh dengeri masalahnya orang. Saya senang. Jadi muncul. Kalau gitu begini, ini otak tiba-tiba jadi aktif, energinya bangkit. Kenapa? Karena saya extrovert. Tapi anak saya pembicara, penceramah, coach, konsultan. Tapi kalau dia capek, lelah, dia pengen menyendiri. Menyendiri dulu dah. Kemarin kan kita baru punya cucu, anak saya capek gitu dah. Anaknya di gedong bapaknya dulu, anak saya yang perempuan. Dia di kamar istirahat sendirian. Itu introvert. Tapi begitu energinya muncul, bangkit. Dia ke panggung, dia ke mimbar, dia ceramah. Jadi bukan introvert dalam pengertian yang lain, misalnya introvert itu pemalu ya. Kalau MBTI, maka ini saya terangkan, supaya nanti kalau hasil tes, kok saya kayaknya nggak cocok ya. Kok saya introvert kan suka tampil? Enggak. Iya, Anda introvert yang suka tampil. Tapi begitu energinya habis, Anda sukanya menyendiri. Ini pengertian introvert seperti itu. Sensor sensing. Orang dengan preferensi sensing memandang dunia ini dari apa adanya, dan apa yang nampak. Maka ini dengan kata lain, kan sensing ini kayaknya sensitif gitu ya, perasaan. Enggak, enggak, enggak. Jadi pengertiannya sensing adalah, orang yang memandang dunia ini apa adanya, maka justru yang logis dan rasional. Benar atau salah, itu ngelihat rekam jejaknya, kenapa itu benar dan salah. Mereka butuh bukti yang mendukung untuk keyakinan mereka. Jadi kalau E, N, F, P, maka N atau S. Nanti kebalikannya. I atau S. Kan tadi sebentar saya olangin ya. Extrovert atau introvert, nah sekarang S atau N. Sensor atau intuitif. Sensor itu justru orang yang logis. Jadi S, kalau dia S, itu yang logis. Butuh bukti untuk mendukung keyakinan mereka, tindakan pemikirannya berdasarkan logika dan rasional. Itu sensor. Proferensi sensing. Berlawanan dengan orang yang justru intuitif. Kalau intuitif ini, memandang dunia dari apa yang mungkin. Possible. Enggak harus rasional, tapi peluang. Bisa kok ini? Yakin bisa. Belum terbukti. Makanya ayo kita buktikan. Nanti kalau kejadian kan jadi terbukti. Ini saya banget. Ini istri saya banget. Jadi istri saya mah lebih logis, lebih rasional. Dasarnya apa? Logikannya mana? Buktinya mana? Nah, saya hanya bilang, saya kan buktikan. Baru mau dibuktikan, diminta buktinya. Gimana sih? Ini kan ada peluang. Peluang kan belum pasti. Kata istri saya. Ternyata bagi saya, pasti itu nanti juga akan ketahuan. Ini adalah orang intuitif. Saya itu orang intuitif. Kalau saya mundur lagi ke belakang, saya orang extrovert, dan istri saya introvert. Jadi saya senang ketemu orang. Jadi kalau di tetangga, saya jadi ketua K3, ibu-ibu datang, semuanya datang, anggota BA grup, temudarat gelatang. Wah, saya senang banget orang datang ke rumah saya. Istri saya dengar orang mendatang, sudah sepres. Dia suka di kamar saja, pake buku, tonton sinetron. Atau kalau enggak, ya kerja. Dia enggak suka hehehe. Jadi saya sama istri di sini kebalik. Nah, di sini kebalik lagi juga. Istri saya orangnya logis, rasional malah. Saya orangnya yang intuitif. Orang intuitif beranggapan segala sesuatu itu mungkin. Maka ini paling senang. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Enggak ada yang mustahil juga bagi saya. Waduh, senang banget. Orang intuitif melihat peluang itu dari pola yang mereka tangkap dari lingkungan dan sekitarnya. Dari kejadian-kejadian. Bukan dari logika-logika atau rasionalnya. Jadi, ini adalah intuitif. Anda S atau I. Dengan pengertiannya saja, nanti sudah mulai bisa meraba-raba. Kayaknya saya, ii deh. Begitu di tes, baru. Baru ternyata ternyata benar atau salah. Hasil tesnya kok begini. Jadi, kadang-kadang kita merasa. Kita merasa diri kita ekstrofet. Tapi sebenarnya lebih kuat introfetnya. Cuma beda sedikit. Mungkin beda 5%. Jadi, akhirnya terdeteksi sebagai ekstrofet. Itu mungkin saja. Lalu berikutnya adalah T atau F. Jadi manusia nanti adalah empat huruf kombinasi. Misalnya saya adalah E, N, F, P. Ini kombinasi saya. Istri saya, I, S, T, J. Saya sama istri betul-betul kebalik. Blek. Semua aspek kebalik. Sekarang T atau F. Ini gampang. Dari pengertiannya yang tadi sering kebolak-balik itu sensing itu berarti perasaan ya? Enggak malah. Itu sudah sebut. Bukan. Sensor sensing yang logika, intuitif, yang intuisi, yang kemungkinan. Nah, lalu tinker menggunakan data logika analisa objektif terutama dalam kecenderungan mengambil keputusan. Kalau tadi intuitif ini kan dalam mengambil preferensi dan bersikap untuk bertindak. Sedangkan di sini untuk membangun energi kembali. Di sini untuk preferensi untuk bertindak. Logis atau peluang. Nah, kalau di sini adalah kecenderungan untuk mengambil keputusan. Kalau keputusannya masuk akal, berarti orang tipe thinkers. Saya sama istri kembali lagi. Dia menggunakan logikanya. Sementara saya justru menggunakan perasaan. emosi ketika mengambil keputusan itu kan kasihan dia. Kalau saya begini, nanti dia bagaimana? Kalau yang ini, mengambil keputusan itu benarnya bagaimana? Kamu jangan tega enggak tega. Kamu enggak tega, kamu dimanfaatkan. Saya berkata, bukan dimanfaatkan, tapi kan kasihan. Begitu. Jadi saya sama istri kebalik-balik. Yang terakhir adalah J atau P. J itu orang yang enggak suka kejutan. Kalau Anda punya pasangan yang J ini, jangan dikasih hadiah kejutan. Wah, mau tak kasih surprise. Mau tak kasih hadiah. Dan dia malah bilang, kamu tuh enggak perlu dibeliin lah. Kita mau kasih kejutan. Malah kita yang terkejut. Ini orang yang sukanya itu teratur. Ada jadwalnya, ada batasannya. Jangan mendadak dong. Kalau mau ngajak-ngajak, itu ya bilang dulu, biar saya persiapan. Kita mau kasih kejutan, mau ngajak kemana. Ya ternyata dia orangnya enggak suka kejutan. Malah saya yang ngajak terkejut. Kok enggak senang ya? Jadi orang J ini, judging ini, maunya lurus. Ada timelinenya. Kalau orang P itu, bulat. Jalannya belak-belok. Ada ide belok kiri, belok kanan. Enggak bisa kiri kanan, naik ke atas dia. Jadi orang J ini, enggak suka kejutan. Maunya yang teratur. Kalau P, menjalani hidup ini terbuka. Menerima kemungkinan-pengungkinan opsi-opsi yang bisa terjadi. Mudah memahami, mudah menyesuaikan, luas. Tapi secara negatif, bisa dipandang oleh si J ini, kamu itu enggak tegas, kamu itu enggak konsisten. Kita berpikir atau merasa bukan enggak konsisten. Tapi kita harus memahami lingkungan adaptasi, memahami orang lain. Yang dia bilang, enggak, aturannya aja gimana. Karena sudah ada batasan yang tegas. Kita hidup dengan tegas-tegas. Si P ini bilang begitu. Kalau enggak hancur, nanti kita malah. Jadi, orang P ini cenderung optimis, karena memang kemampuannya dalam beradaptasi, serta luas terhadap peraturan. Tapi jeleknya nanti yaitu, nabrak-nabrak peraturan, enggak tahu peraturan. Positifnya adalah bisa menerima orang lain apa adanya. Ini pengertiannya adalah antara P atau J, F atau T, I atau S, I introvert atau extrovert. Jadi ada delapan parameter, dua indikator. Sehingga manusia dengan kombinasi empat huruf itu menjadi enam belas macam. Yang masing-masing rinciannya adalah seperti ini. Saya enggak bahas satu persatu, jadi enam belas macam banyak banget. Kalau teman-teman sudah tes, kan sudah tahu. Oh, saya INFP. Oh, istri saya INTJ. Kalau saya INFJ. Kalau pasangan saya, anak saya INTP. Anak saya kedua, INFJ. Dan seterusnya. Ini enam belas macam. Saya enggak usah bahas, karena sebenarnya adalah rangkuman dari empat huruf tadi. Tapi dirangkum ketika empat huruf tadi digabung, maka rangkumannya menjadi ini. 16 macam ini. Nanti tinggal. Kalau masing-masing sudah tes, cocokin saja. Sebenarnya di Google lebih banyak lagi. Berarti sudah saya tes, nanti tinggal di... Kalau misalnya mau dilanjutkan, kalau sudah ketemu istri istri ISTJ, atau INFP, apapun kombinasinya, pengen tahu diri sendiri, pengen tahu pasangan, atau pengen tahu diri sendiri dulu. Pekerjaan yang cocok buat ENFP, enter. Masuk Google, kelebihan ENFP, enter. Masuk Google lagi, keleman ENFP, enter. Konflik ENFP dan ISTJ, enter. Jadi, saya lebih senang mengajari teman-teman jadi pinter. Yang penting sudah tes, jadi hasilnya itu bisa dilanjutkan lagi ke berbagai pertanyaan berikutnya sama si Google. ketik saja muncul nanti jawabannya. Sekarang, yang kita bahas, atau yang saya bahas, aplikasinya dalam pernikahan. Pendek saja, sederhana. Apa aplikasinya? Kan sering yang kebagi yang belum menikah, ini kan yang di sini sudah menikah semua. Tapi kalau anak-anaknya nanti nanya, jadi yang bagus itu yang gimana ya? Kombinasi yang menikah dan bahagia. Saya berikan contoh dulu, kalau misalnya saya sama istri ini. Ini betul-betul saya dan istri itu begini. Saya ENFP, istri saya ISTJ. Ini kalau mau dibicarakan secara negatif, orang pasangan seperti saya ini, kemungkinan cerainya bisa 90%. Kenapa? Bedanya 100%, enggak ada samanya sama sekali. Apapun yang bisa jadi bahan berantem kalau enggak dewasa. Makanya kalau saya itu enggak aneh, enggak asesmen, enggak rohani, enggak takut akan Tuhan, enggak mengerti personaliti, enggak olah hati, olah pikir, olah nafas. Saya sama istri mungkin menikah setahun, enggak cerai kali. Karena perbedaan kami itu 100%. Tapi kalau dewasa, mengenal diri sendiri, bersyukur dengan diri sendiri, mengenal orang lain, bersyukur dengan orang lain, menerima pasangan apa adanya, menerima diri sendiri, maka justru, ini yang tim hebat, kami hebat sekali. Kenapa? Kami berdua ini lengkap, orang lain enggak bisa lengkap seperti kami. Tapi ini butuh pemahaman yang kuat. Kalau enggak saling memahami, hancur orang menikah begini, hancur. Jereh, bubar. Menganggap enggak jodoh, merasa salah menikah. Kami enggak ada keselamannya sama sekali. Kami enggak cocok. Jadi sebenarnya cocok apa enggak, itu kalau mau dicek-cok-cek-cokkan, ya cek-cok. Cek-cok-cek-cok, lama-lama bisa cocok juga. Atau cek-cok-cek-cok, lama-lama terluka, berantem, bubar. Karena kita itu dewasa apa enggak. Jadi sebenarnya, tapi kalau secara baiknya, pasangan yang gimana ya? Oke, kita bahas dulu. Jadi teman-teman nanti lihat, apakah seperti ini, beda hurufnya, semuanya berbeda huruf. Kalau semuanya berbeda huruf itu, ya pasti satunya INFP, satunya ISTC, udah enggak ada kombinasi yang lain lagi. Karena ini empat huruf kan dibalik. Ya bisa juga sih, satunya misalnya IN, T, J, satunya E, I, F, P. Bisa, pokoknya empat huruf, ketuker-tuker semuanya. Kombinasinya enggak harus EN, F, P, dan ISTJ. Bisa aja pasangannya IN, T, J, lalu yang satu ES, F, P. Jadi S sama ini ketuker. Empat huruf itu pokoknya beda aja udah. Kombinasinya bisa aja tidak ISTJ. Tapi ISTP menikah dengan EN, F, J. Kan ada orang EN, F, J. Kalau kembali ke sini tadi. Ke 16 macam ini tadi. Namanya empat huruf dibolak-balik, ya akan ada aja. Saya kan EN, F, P. Saya EN, F, P. Tapi ada EN, F, J juga ada. Di atasnya ini orang EN, F, J. Jadi yang pasti sekarang kalau Bapak Ibu, teman-teman sudah tes, maka lihat dengan pasangannya. Apakah keempat hurufnya berbeda? Nah, sedang-sedang sudah bercerai malah. Atau siap mau cerai lagi di pengadilan. Kenapa? Ya bedanya 100%. Itu persis saya banget sama istri saya. Atau apapun hurufnya, misalnya yang biru ini suami, yang ungu ini istri, maka ada dua huruf yang sama, ada dua huruf yang berbeda. Nah ini sebenarnya kalau secara psikologis, secara personality, ini pasangan ideal. Cocok, cocoknya 50%. Bedanya, melengkapinya, melengkapinya 50%. Jadi ini ideal, pasangan ideal. Dari empat huruf tadi, yang sama cuma satu. Kan cuma tiga alternatif ini. Empat-empatnya hurufnya beda, dua hurufnya sama, atau cuma satu yang sama. Udah, nggak ada kombinasi yang lain. Berarti kalau ini bicara cocok, cocoknya dikit. Tapi saling melengkapinya banyak. Ini yang paling parah sebenarnya saya. Secara pekepribadian, nggak ada cocoknya sama sekali. Tapi ya udah nikah, 33 tahun ya nggak mati-mati. Nggak stres-stres. Belum struk. Malah ketawa terus. Kenapa? Karena paham, memahami, dewasa, mengerti diri sendiri, mengerti pasangan. Ini arusnya cocok. Cocoknya 20-50%. Bedanya 50%. Asiknya 50%. Berantemnya 50%. Berantemnya 75%. Cocoknya cuma 25%. Tergantung. Jadi yang terbaik yang mana? Ada nggak mungkin? Saya belum pernah ketemu. Semua ada peluang satu lagi. Kebanyakan itu tiga alternatif ini. Yang bedanya 100% saya berjumpa banyak. Bukan cuma saya. Tapi kombinasi ini terus terang saya belum pernah ketemu. Kalau menggunakan tes MBTI. Kalau di sini ada, nanti boleh. Berarti itu orang itu baru pasangan pertama yang saya jumpai. Pak, kami tes. Kami empat hurufnya sama, Pak. Kalau pakai tes tempramen dasar karena cuma membagi manusia dalam empat macam, kami dulunya sangwin, Pak. Sangwin menikah sama sangwin. Ada. Tapi begitu dikombinasi sangwin murni atau sunplag. Ternyata sangwin pragmatik menikah dengan sangwin kolerik. Jadi kalau secara personality empat huruf, terus terang saya belum berjumpa pasangan yang empat hurufnya sama. nanti kalau begini nih kemungkinan besar begitu menikah yang nggak berantem sih. Kayak kakak adik. Tapi bahaya nih. Sama-sama optimis, tahu-tahu semua diinventasiin. Nah, mana yang terbaik? Kalau saya ya, secara secara psikologis, ya sebenarnya yang paling baik yang dua hurufnya sama. Tadi kan sebenarnya kan nggak mungkin orang cari pacar lalu sebelum bilang I love you, di-test dulu. Menikah itu nggak pakai teori. Tahu nggak? Cari pasangan itu nggak pakai teori. Kalau pakai teori, mana dapat menikah, cari pasangan, cari suami, cari intri, pakai cinta. Dan saya tetap percaya namanya love never fail. Cinta itu nggak pernah salah. Yang salah itu perilakunya. Yang salah itu konsepnya. Yang salah itu mindsetnya. Yang salah itu terlukanya. Yang salah itu ketika ada kesalahan, nggak bisa mengampuninya. Jadi sebenarnya ketika orang jatuh cinta itu kebanyakan justru malah akan mengarah pada kombinasi yang antara semuanya beda atau 50% beda atau paling tidak 25% beda. Ini 25% ini masih kurang satu lagi. Yang 75% sama. Masih bisa. Soalnya ini berjadak masih kurang gambar satu lagi. Untuk alternatifnya paling mungkin adalah semuanya berbeda, semuanya sama. 50% sama, 5% beda, lalu tinggal kebalikan yang ini. 25% cocok, 75% melengkapi atau dibalik, 75% cocok, melengkapinya hanya 25%. Nah, pertanyaannya adalah mana tim yang hebat, tim yang baik, tim yang bahagia. Kalau bagi saya, bahagia itu bisa yang mana saja. Yang penting dewasa. Mau semuanya samapun, kalau nggak dewasa, ya jenuh. Nggak ada keasikan. Atau kayak kami berdua, perbedaannya banyak banget pun, ya buktinya anak saya di umur 28 menikah, masih tanya, Papa Mama pernah berantem? Kenapa nanya begitu? Ya aku nggak pernah ngeliat. Gimana dua orang yang berbeda 100% sama anaknya belum pernah dilihat berantem? Ya karena kedewasaannya kuat sekali. Kalau teman-teman sekarang baru belajar seperti ini, saya belajar seperti ini sebelum menikah. Itu aja bedanya, saya belajar lebih dulu aja. daripada orang lain. Karena memang saya tipe pembelajar. Maka sebenarnya sebagai penutup, malam ini saya pendek menyampaikannya, kita banyak yang ditanya-jawab, menikah itu sebenarnya tidak untuk menjadi satu. Nah, menikah itu untuk menjadi satu, bukan untuk menjadi sama. Kecuali ya, kecuali ketika orang menikah udah dua empat hurufnya sama. Tapi kan ini alternatif yang paling jarang. Maka menikah itu untuk menjadi satu, untuk apa menjadi satu? Untuk saling melengkapi. Maka kombinasi yang manapun sebenarnya akan saling melengkapi. Kecuali yang jarang terjadi ini, menikahnya dua orang dengan empat huruf yang sama. Maka saya memberikan sebuah ilustrasi, pernikahan itu seperti sepasang sepatu, kiri dan kanan. Sepatu kiri sama kanan itu berbeda, tapi satu tujuan, tapi satu irama. Satunya sepatunya melengkung ke kiri, satunya melengkung ke kanan, tapi menuju tempat yang sama. Bergaraknya, kadang-kadang, kaki satu depan, kaki satu belakang, naik tangga, satu di atas, satu di bawah, satu anak tangga atas, satu tangga bawah. Tapi itulah keseimbangan. Itulah balancing. Maka menikah itu, kira-kira kalau dengan ilustrasi, seperti itu. Menikah untuk menjadi satu bukan menjadi sama, tetapi ada tetapinya. Namun pasangan yang bahagia akan menjadi serupa. Karena cinta membuat yang berbeda ini saling menyesuaikan diri. Kembali kepada contoh kami sendiri. Dengan perbedaan ENFP dan ISTC, tentu hasil tes ini juga enggak berubah itu sampai sekarang. Tetapi banyak yang sama itu misalnya value-nya. Padahal sebenarnya dengan beda keperibadian harusnya ada perbedaan. Tapi karena hidup bersama di mana orang saling mencintai, maka kemampuan adaptasi itu tinggi sekali. Kemampuan untuk membahagikan yang lain itu kuat sekali. Selama ada konsep-konsep bertengkar, tapi tidak haram untuk mengucapkan, kita bubar saja, kita cerai saja. Bertengkar ya bertengkar, mencari solusi. Bertengkar ya bertengkar, bukan cari siapa yang salah. Lalu sekarang jalan keluarnya gimana? Dengan konsep-konsep kedewasaan seperti itu, maka sebenarnya perbedaan itu bukan sesuatu yang menjadi masalah. Perbedaan menjadi kelengkapan, menjadi keseimbangan. Jadi itulah yang saya sampaikan hari ini. Kita langsung buka untuk tanya-jawab. Saya akan nyalakan juga kalau ada yang mau bicara langsung. Jadi bisa unmute sendiri, saya setting untuk bisa unmute. Saya nggak bisa raise hand, lalu atau langsung itu nggak apa-apa. Jadi nyalakan. nyalakan. Tapi kalau seperti biasa, mau tertulis, saya akan baca dan jawab pertanyaannya. Bahkan juga kalau misalnya seperti biasa juga, untuk hal-hal yang bersifat pribadi, pertanyaannya di cek. Ditulisnya di private saya. Oke, ini ada sebuah satu pertanyaan, tapi pernyataan. Saya dan istri persis, kombinasi pacarot dan istri. Selamat, ribut, rukun. Selamat, ribut, rukun. Ributnya itu ya, sorry, kalau temperamen dasar, foto karakter di ISC, saya tesnya itu waktu pacaran. MBTI itu belakangan. Jadi, waktu belum paham banget, sudah paham, tapi nggak banget. Sempat sih mikir, salah nikah. Orang ini ututnya gimana sih? Ini orang ini gimana sih? Duh, kok bisa begini nih? Gimana sih? Itu butuh waktu. Untuk sampai mengerti keseluruhan aspek personaliti itu, kepribadian pasangan kita. Bukan soal salah yang benar, bukan soal yang paling bagus itu kepribadian yang mana. Manusia itu unik saja. Coba untuk memahami keunikannya ini kan kayak menyusun pasel tentang diri sendiri dan menyusun pasel mengenai pasangan. Jadi, itulah sebenarnya kedewasaan bagi saya. Bagaimana kita bisa memahami seseorang itu dari berbagai aspek. Makin banyak teori yang digunakan, maka tentu kita makin mendekati pemahaman seutuhnya mengenai diri sendiri dan memahami seutuhnya mengenai pasangan. Dengan aspek-aspek kepribadian yang seperti ini banyak banget. Bahkan sebenarnya kalau ada aspek stabilitas emosi, sosialitas, yang ini sendiri juga bisa berubah. Tapi sebenarnya yang diuji itu yang menjadi dasar atau kondisi saat ini. Maka dengan memahami itu, walaupun perbedaannya banyak-banyak seperti yang karena ini bukan Pak Sikit. Saya persis kombinasi Pak Jalut dan istri. Selamat, ribut-ribut. Ribut-ribut sampai pada pemahaman nanti menjadi tim. Tim yang kuat. Lebih lengkap dari siapapun juga. Apakah karakter MBT ini sewaktu-waktu bisa berubah? Oke, bisa. Kalau dari pengertiannya agak sekali lagi, maka saya tampilkan pengertian pemahaman saja aspek definisi kepribadian. Walaupun sebenarnya ini bukan definisi dari MBTI, tapi definisi dari kepribadian sendiri disusun dari temperamen, karakter, sikap, stabilitas emosi, responsibilitas, dan sosialitas. Nah, temperamen dasar itu yang sering dikatakan tidak bisa berubah. Itu pun kalau saya punya pendapat itu bisa berubah. Apa yang bisa mengubah temperamen dasar? Misalnya sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik, atau sekarang kalau jadi gabung saja menjadi satu sekalian. Kalau kita bicara kepribadian ini, maka sebenarnya kepribadian ini bisa berubah nggak? Bisa, sangat bisa. Bahkan orang itu akan bertumbuh dalam kepribadian, bertumbuh dalam karakter. Kalau bicara karakter lagi, dalam pengertian kepribadian, maka karakter menjadi aspek, salah satu aspek kepribadian. Karena orang karakternya bertumbuh. Walaupun Anda karakter mana bisa berubah. Saya termasuk yang berpendirian bahwa kepribadian berubah karena disusun oleh aspek-aspek yang bisa berubah. kalau saya bicara mengenai filosofi Tiongkok, itu dikatakan orang itu 15-20 tahun biasanya berubah. Tapi kalau saya menggunakan pengertian kepribadian seperti pemahaman arti yang tadi, maka sebenarnya itu bisa dirubah lewat apa? Satu, misalnya peristiwa traumatis. Orang mengalami peristiwa traumatis, maka temperamen dasar bisa berubah. Kemampuan sosialitas bisa berubah. Dua, kondisi lingkungan yang berubah ekstrim. Contohnya, orang Jawa yang secara keperibadian kebanyakan lembut, kalem, nggak tegas, merantau ke Jerman. Berubah jadi tegas. Makanya banyak kisah-kisah kalau di Alkitab, itu Tuhan pakai banyak orang-orang yang merantau. Abraham merantau, Yusuf merantau, Daniel merantau. Orang-orang di perantauan itu tumbuh cepat lebih dewasa. Atau kalau kita bicara di Indonesia, mohon maaf, misalnya, saya Jawa, orang Jawa di Jawa itu banyak yang males-males, tapi merantau ke Jakarta kayak saya, rajin. Kenapa? Karena ada survival spirit, ada perubahan lingkungan yang terjadi drastis, apalagi tinggal jangka panjang. Atau yang tanya ini aja, Pak Gershoff, kalau merantau ke Filipina. Misalnya asalnya dari Batak, apa pula kau ini? Ba-bu-ba-bu. Orang gedubak-gedubak langsung, lalu merantau. Merantaunya ke Jawa lagi. Atau merantau ke Singapura, atau merantau ke Inggris, ke London. Waduh, di sana orangnya sopan-sopan. Orang Batak itu bukan yang gak sopan, tapi terus serang, belak-belakan. Kayak orang Jawa. Orang Jawa bilang, ya, nggak ungguh, tepos liroh, pikir perasaan orang lain. Kalau bagi orang Batak, itu bukan memikir perasaan orang lain, nggak terbuka, nggak punya integritas. Ini kan perbedaan culture atau perbedaan kepribadian. Kalau orang yang punya kepribadian ini merantau. Merantau itu termasuk kondisi, karena satu kan peristiwa traumatis, yang kedua kondisi ekstrim yang berbeda, terus-menerus jangka panjang. Contoh praktisnya, kondisi ekstrim, terus-menerus, jangka panjang, itu adalah perantauan. Maka, orang Jawa, kayak saya yang merantau ke Jakarta, nggak kayak orang Jawa lagi. Bahkan saya bilang, Pak Jaret ini orang Jawa, tapi Taiwan banget sih. Atau begini misalnya, ini stigma ya, mohon maaf kalau kebetulan sukunya disebut. Misalnya, tapi nanti saya sebut juga dalam rangka memuji, orang NTT itu males-males. Iya, kayak orang Jawa yang di Jawa malas, orang NTT yang di NTT malas, orang NTT-nya merantau nih. Saya pernah punya full timer di yayasan dari NTT, Pak Kirim ke Mentawai. Wah, di sana dia rajin, jadi guru, lalu jadi guru teladan. Jadi orang yang merantau itu, berubah. Berubah. Itu perubahan karena, satu, kondisi matematis. Kedua, kondisi ekstrim, jangka panjang. Yang ketiga, orang sebenarnya bisa berubah oleh pendidikan, mindset. Kenapa? Oke, balik lagi aja kepada pengertian, kepribadian. Kan, kepribadian aspeknya karakter, temperamen, sikap. Nah, sikap itu attitude. Attitude itu kan dipengaruhi oleh value. Maka ketika orang berpendidikan, apalagi pendidikannya memang yang berhubungan dengan sikap. Belajar psikologi, belajar teologi, belajar agama, lalu value nilai-nilainya berubah. Maka value itu mempengaruhi attitude atau sikap. Attitude akan mempengaruhi behavior. Nah, orang itu melihat, yang dilihat orang lain kan behaviornya, lalu mengatakan orang itu pribadinya begini. Karena memang yang kelihatan itu nanti bentuknya perilakunya. Tapi perilaku itu adalah fondasi, namanya sikap. Sikap ada akarnya, namanya nilai atau value. Nah, nilai atau value, atau mindset, itu berubah, maka ya nanti orangnya akan berubah. Kepribadian dibangun oleh aspek stabilitas emosi. Sama juga ketika orang cerdas emosi, cerdas ke rohani, tentu akan kadar kestabilan reaksi emosional. Walaupun sebenarnya, kalau dalam tes, bukan pakai MBTI, pakai tes sidik jari, maka ini secara bawaan itu bisa terukur. Apakah orangnya itu emosional atau enggak. Nah, karena sekarang saya ngajar olah nafas, maka John Kabat-Sin, dokter, profesor di MIT Amerika, yang meneliti, men-scanning dengan MRI, mereka otaknya orang-orang yang rajin olah nafas, atau meditasi, ternyata amik dalanya berubah. Amik dalanya itu yang mengendalikan sistem emosi. Kalau prefrontal cortex, yang mengendalikan value, nilai, PFC, otak bagian depan ini, di mana ada otak kiri, otak kanan, logika, kecerdasan sosial, yang di bawah, sosialitas. Tapi bicara emosi, itu otak yang namanya amik dalah. Kalau memori, itu hipokampus. Nah, amik dalah juga berubah. Ketika orang sering bermeditasi. Kalau dalam istilah-istilah rohani, sering pujian penyembahan, sering mengalami hadirat Tuhan, sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka emosinya yang terlahir dengan tidak stabil saja, bisa menjadi stabil. Sama juga dengan tanggung jawab. Kan orang bisa berubah. Sosialitas, orang bisa berubah. Orang yang sudah jadi suami, sudah menikah, sudah umur 50, kecanduan pornografi, prefrontal cortexnya rusak. Padahal PFC itu mengatur sosialitas. Jadi, kepribadian dibangun oleh aspek-aspek yang bisa berubah. Kalau saya mengatakan, ya itu bisa berubah. Oke, itu jawaban dari saya. Ada pertanyaan yang di private ke chat saya. Apa ada waktu ukur untuk seseorang menjadi dewasa setelah ikut seminar ini, seminggu, sebulan? mengukur keperibadian itu bukan diukur. Kalau mau diukur, sebenarnya nanti bisa yang pakai asesmennya Ibu Herianti. Karena Ibu Herianti memang seorang psikolog. Dia sudah 30 tahun memimpin lembaga yang namanya Elok My Psychologist. Beliau juga dosen psikologi. Nah, dia punya alat ukurnya, di mana juga certified. Bisa, kalau mau diukur. Tapi sebenarnya, mungkin bukan diukur pengaruh dari program, tapi pengaruh dari seluruh aspek hidupnya, saat ini kondisinya gimana. Bahkan ada juga asesmen untuk misalnya, kebahagiaan pernikahan. Kesehatan pernikahan ada alat asesmennya. Tapi itu di luar biaya program. Tapi ada, bisa. Karena emang Ibu Herianti pun certified, alat ukurnya itu pun mengambil lisensi dari orang lain. Tapi itu ada. Pengukuran seperti itu bisa. Nah, kalau harapan saya, kan tadi, seseorang ini kepribadiannya kan dipengaruhi oleh value yang diakini. Pemahaman mindset yang dimiliki. Nah, harusnya ya mengubah. Kalau nggak mengubah, program gagal. Program gagal. Bahkan kalau saya harapkan, sampai ke arah miracle. Dalam arti, misalnya ada relasi yang nggak baik suami-istri, relasinya baik, hormonnya jadi imbang, hormon imbang, yang nggak subur jadi subur, mandul jadi dibuka kandungannya. Saya sih berharap sampai ke level itu, dari program ini. Kalau nggak, dikasih. Maksudnya nanti misalnya udah mau terakhir program. Pak, saya tetap belum punya anak, Pak. Kalau itu sambung, kasih gratis dah. Ikut di Soul Healing and Miracle. Karena harusnya marriage healing ini yang mau cerai, hal ini nggak jadi cerai. Yang nggak punya anak, jadi punya anak. Yang misalnya, Pak, saya dalam hal hubungan suami-istri, 1-2 menit udah ejakulasi, Pak. Belum 30 menit, Pak. Nanti pas sesi saya tanya akan tak ajarin caranya gimana. Jadi sampai ada yang hal secara teknis pun, harapan saya berubah. Bapak-Ibu, Bapak-Bapak-Ibu, kalau ejakulasi, Bapak-Bapak, kemarin cuma bisa 3 menit, sekarang itu Pak Jerot, udah bisa nih Pak, 10 menit, bisa 15 menit. Sampai kayak gitu pun saya ajarin, Saudara. Dan harapan saya berubah. Oh, memang saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, mengubah hal seperti itu. Jadi harapan saya secara fisik pun berubah, apalagi mental. Yang paling amat kan diubahkan fisik, kemampuan fisik. Kemarin cuma bisa 1 menit, sekarang 5 menit, itu kan gampang diukur. Kemarin nggak punya anak, punya panggilan, sekarang hamil. Selebihnya bisa diukur dengan alat psikologis, nanti Wahirian dia akan jelasin. Apakah korelasi temperamen dan personality MBTI? Sebenarnya berangkat dari pengertian tadi. Personality pengertiannya begitu, di dalam kepribadian ada aspek temperamen, salah satu alat mengukur personality itulah MBTI ini. Dengan 4 parameter dan indikatornya tadi, itu sebenarnya, pengertian kan kepribadian, aspeknya adalah ini, 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 ini. Nah, lalu dibuat indikator dan parameternya. Sehingga dengan indikator dan parameter itu, tujuannya untuk bisa mengukur, atau mengelompokkan, memberikan nama kepribadian. Oh, orang ini kepribadiannya ENFP, yang didefinisikan. definisi itu berdasarkan ujian atau indikator tadi, dari indikator yang disusun itu sebenarnya oleh Myers-Bride dan indikator ini, dibuatlah pertanyaan-pertanyaan yang supaya nanti bisa mengarah ketahuan orang ini introvert atau extrovert. Dan kombinasinya, yang dibikinlah 16 macam ini, kalau dia berkombinasi dari orang misalnya extrovert atau introvert, dia introvert. Sensing atau intuitif, intuitif, ketemu 4 kombinasi, maka jadilah nanti kepribadian yang bisa dideskripsikan. Itulah sebenarnya kalau dihubungkan oleh si MBTI, yang menjadi seperti itu, supaya setiap orang bisa dideskripsikan. Nanti ya. Oh, ini bukan saya buat file yang ini. Saya pukul lagi. Yang filenya saya post di WA Group. Yang saya tadi cuma, saya bikin sekilas-sekilas, tidak bisa dibahas satu per satu, karena itu hanya berupa tulisan, pengertian yang bisa dibaca sendiri. Yang seperti ini. Misalnya sudah menjadi sebuah deskripsi. Kepribadian INTP adalah. Tapi deskripsi ini kan berdasarkan ujian seseorang, apakah dia I atau E, S atau N. Sehingga menjadi seperti ini. S atau N atau empat parameter itu sendiri sebenarnya menggunakan definisi dari arti kepribadian. Jadi kalau kita mau jelasin mengenai MBTI itu apa, menghubungkannya dari indikator-indikator aspek-aspek kepribadian ini, dibuatlah empat parameter, dua indikator, untuk tujuannya bisa membuat seseorang itu menjadi sebuah kesimpulan. Dia berkepribadian apa. Kalau ini kan pengertian aspeknya ini. Lalu orangnya berkepribadian apa, ada berapa jenis. Itulah si Myers itu membuat empat indikator, dua parameter ini. Sehingga bisa dikelompokkan menjadi 16 macam lebih spesifik daripada temperamen dasar. Menyanyakan cuma sangwin, pragmatik, melankolik, tolerik. Cuma ada empat macam. Dan itu pun berdasarkan temperamen dasar. Sedangkan ini aspeknya lebih banyak. Cuma dengan definisi atau pengertian seperti ini, biasanya tes-tes kepribadian itu diaplikasikannya kepada orang yang memilih jurusan atau menempatkan pekerjaan untuk orang 17 tahun ke atas. Sedangkan misalnya DISC, kecenderungan perilaku atau foto karakter diaplikasikannya kebanyakan untuk anak-anak remaja supaya orang tua memahami perilaku anaknya. Tapi untuk penjurusan, lain lagi. Biasanya kalau psikolog menggunakan berbagai aspek. Misalnya lebih ke kemampuan dulu. Tapi kalau sudah kemampuan matematiknya tinggi. Tapi dengan kemampuan matematik tinggi tadi menjadi pemain saham atau menggunakan mesin. Di sini aspek kepribadian sudah dimasukkan supaya orang dengan kepribadian tertentu itu pekerjaan tertentu lebih cocok. Jadi ketika seorang psikolog atau seorang coach, konselor menentukan, menyarankan seorang punya kerjaan apa, contohnya anak saya, yang kemampuan bisa jadikan contoh. Eh, sorry. Di kelas parenting. Di kelas parenting, saya kasih contoh anak saya nomor satu, itu secara kemampuan, dia dokter cocok. Bahkan secara tempramen dasar melankolik juga. Di Singapura kan dia dapat di asiswa 4 tahun. Satu tahunnya itu kira-kira 400 juta. Berarti pemerintah Singapura sudah meneluarkan 1,6 miliar. Belum lagi, uang saku tiap bulan 15 juta, selama 4 tahun juga. Dan pemerintah Singapura akan bayari 4 tahun lagi. Jadi pihak yang memberikan nasihat ini juga sudah sungguh-sungguh mengeluarkan biaya dan akan mengeluarkan biaya lagi. Dan menggunakan misalnya asesmen kemerahmen dasar. Tapi saya menggunakan asesmen MBTI. Maka jadi ada perbedaan. Lalu akhirnya anak saya, singkat cerita, memilih menggunakan asesmen MBTI ini, dan sampai sekarang tidak pernah menyesali bahwa dia memilih jenis pekerjaan yang, jurusan dan pekerjaan yang sangat membuat dia bahagia. Karena sesuai dengan kepribadiannya. Bukan hanya sesuai dengan kemampuan otaknya. Itu aplikasinya MBTI ini dalam parenting penentuan jurusan atau kalau sudah terlalu salah jurusan dalam pemilihan jenis pekerjaan. Tapi di kelas ini kan aplikasinya tidak untuk parenting. Yang ikut dua-duanya enak. Saya sudah bahas aplikasi MBTI ini di dalam pengasuhan untuk orang yang anak yang sudah dewasa. Kalau masih di bawah 6 tahun, kan saya mengajarkan keunikan itu kan beberapa aspek. Misalnya di bawah anak di bawah 6 tahun atau mama saya SD. Ya pakai pinggir kita saja pakai sidik jari untuk mencari gaya belajar. Gaya belajarnya apa? Untuk mengetahui cara memotivasi yang tepat. Yaitu jenis otaknya. Apa efektif, apa dual efektif, apa kognitif, apa kontra, dan seterusnya. Tapi kalau anak umur 12 tahun, saya membuat urutan itu begini. Di bawah 12 tahun, tidak sidik jari saja. Kalau mau dites keperibadian atau tes kecantungan perilaku, belum terbentuk dengan lengkap. Maka sidik jari. Di situ pun gaya belajar ketahuan. Yang penting-menting, kemampuan otak. Lalu umur 12 tahun, perilaku lagi bergejolak. Maka tesnya adalah kecantungan perilaku. Ketika sudah 17 tahun ke atas, terutama pemilihan jurusan, lalu pemilihan pekerjaan. Maka personaliti. Sama juga, sudah menikah sekarang ini. Kalau menurut saya, semuanya saja. Kalau belum pernah tes tempat remen dasar, tes tempat remen dasar, bahkan tes bahasa cintanya, lalu personalitinya. Untuk tujuannya sebenarnya memahami diri sendiri, memahami orang lain. Pertanyaan berikutnya. Pak, hasil tes MBTI istri ISFJ, suami ESTJ. Oke, ini sama. Wow, samanya tiga. Cuma beda satu huruf. Berarti banyak kesamaan. Atau mungkin salah tesnya. Sebenarnya kalau jawabnya natural saja, nggak dikarang-karang. Kalau orang pintar psikologi, banyak tes secara wajar, itu pasti benar sih. Yang salah itu kalau begini. Kayak saya, misalnya, saya ngerti MBTI. Saya ngerti tempat remen dasar. Saya ngerti semua tes-tes psikologi. Terus, saya ngelamar pekerjaan. Dan yang saya lamar ini adalah manajer akunting. Saya akan bisa menjawab pertanyaan yang mengarahkan saya, nanti saya akan disimpulkan, saya orang introvert. yang cocok buat pekerjaan itu. Tapi apa artinya? Nanti saya malah nggak bahagia. Jadi orang itu jawab, kalau orang yang nggak sadar mau mengarahkan dirinya supaya hasilnya apa, menurut saya, orang itu, nggak banyak orang yang bisa begitu. Kecuali memang dia psikolog dan mendalami hal-hal seperti ini, lalu sengaja bohong waktu menjawab pertanyaan. makanya juga kadang-kadang pertanyaan itu antara app satu dengan app yang lain, atau kalau tinggi perusahaan, sering pertanyaannya pun digunakan ganti. Karena ada bank soalnya, makin berbayar, soalnya makin banyak. Sehingga orang nggak mungkin mencoba untuk ngarang-ngarang dirinya sendiri. Saya juga sebenarnya nggak perlu ngarang dirinya sendiri. Jadi kalau selama tadi nggak berpikir mau mengelabui saya, kalau hasil tesnya ISFJ dan ESTJ. Jadi tentu saja 16 macam pun saya tidak hafal ESTJ itu apa. Yang pasti saya ENFP, saya tahu diri saya, saya tahu istri saya ISTJ. Kalau di sini kan saya cuma ngeliatnya saja, empat hurufnya, berarti ini cuma satu huruf yang berbeda. Ya sudah, ini mestinya loh ya. Mestinya secara kepribadian. Kan areal tidak cocok, itu cuma satu areal. Jadi sebenarnya mestinya nggak banyak berantem. Kalau banyak berantem, ada aspek yang lain. Pak, ini saya banyak samanya, tiga huruf, banyak berantem. Satu yang berbeda, tapi dalam melukai, nggak bisa mengampuni, mungkin berantemnya lebih banyak daripada saya sama istri yang beda empat huruf, tapi easy going, sama-sama dewasa, kalau marah pun juga paling sangmin. Fragmatik, fragmatik. Itu kalau itu ISTJ banget. Jadi ya, momennya pun ilmiah. Akhirnya ya, sebelah kamar nggak pernah dengar, kita berantem. Tapi secara umum, sama-sama misalnya, sama-sama tidak dewasa. Yang bedanya empat, tiga huruf sama bedanya satu huruf, ya pasti yang bedanya tiga huruf itu, potensi konfliknya lebih tinggi. Yang sebenarnya sederhana ya, dengan memahami, sadar aja bahwa ternyata bedanya banyak. Atau kalau yang samanya banyak, ini juga harus sadar juga nih. Berarti kita ini mungkin kejeblos dalam satu bidang. Semuanya aja, oke, jeblungin. Jadi yang samanya banyak, ini perlu hati-hati juga. Jadi sebenarnya, kesadaran itu kan, yang penting itu kan kesadaran. Orang sadar, tahu siapa dirinya, tahu pasangannya, tahu peluang jeleknya, tahu peluang baiknya. Itu aja yang membuat kita lebih krewasan. Bukan ada data, lalu paham. Orang itu nggak ada data. Contohnya orang pergi, nggak angeti Jakarta, nggak pegang map, sama pegang map, pasti ya, saya nyasar-nyasarnya orang map, nggak nyawalikah, cuma oh beda gedung atau salah. Jadi itu tujuan dari pembelajaran. Oke, ada pertanyaan yang di-direct. Pak istri hebat dalam menasihati orang lain. Idenya bisa masuk di akal. Tapi kalau ada masalah sendiri dengan saya, dia jadi tidak dewasa. Padahal nasihat dia diberi ke orang lain, menurut saya itu untuk dia sendiri. Karena dia sering menasihati orang lain, dan orang lain mendengarkan dia. Akibatnya istri saya susah untuk menerima, kalau dia salah. Saya dalam hal ini tidak mencari salahnya istri, tapi untuk mencari jalan keluar dalam masalah. Oke. Repotnya punya pasangan penasehat. jangankan Bapak sama Ibu, saya kan penasehat, penasehat, konselor, coach. Kalau saya coach-nya macam-macam. Coach keluarga, termasuk pernikahan parenting, sekarang jadi coach kesehatan, dulu ketika perusahaannya belum bangkrut, jadi punya bendera, punya label, pemisaris IFA, pendiri IFA, pantornya gede, cabangnya aja dari 200 provinsi, 200 kabupaten di seluruh provinsi. Sekarang masih bisa, kalau mau dipakai bendera, punya 66 cabang, maka dulu juga menjadi coach bisnis. Kalau saya nasihati orang lain, lebih tajam. Kenapa? Karena saya punya pengalaman gagal, pengalaman bantut, pengalaman salah. Nah, ini kan bikin saya pinter kan? Nah, kalau saya nasihati orang lain, wah, orang lainnya manggut-manggut, nurut gitu kan? Tapi istri kan bisa berkata, kamu diri sendiri salah, nasihati orang lain pinter. Ya, menurut saya loh ya, nah, saya itu pinter kan, gara-gara pernah salah, dan sering salah, makanya saya pinter. Nah, kalau saya nanti punya masalah yang sama dengan yang dulu, ya tentunya udah pinter, ya waktu punya masalah yang baru lagi gitu ya. ya, tapi memang ada kesulitan itu menasihati orang pinter, ya kan? Istrinya Bapak ini pinter, jadi penasihat bagi orang lain, nanti pasti Bapak susah nasihatin, istrinya pasti susah. Sama susahnya istri saya nasihatin saya. Saya kasih contoh yang praktis dulu aja ya, tapi sebagai analogi ya. Kan banyak orang mungkin berpikir, eh, mungkin jadi istrinya Pak, jadi istrinya Pak Jarut enak kali ya, orangnya optimis, ya kan? Nggak pernah mikir negatif, orangnya optimis banget loh, wah, mindset-nya itu bagus gitu ya, ya positif thinking. Istri saya bisa mabuk gara-gara hal ini loh. Sisi contoh ya, ini kan di kamar, pakai AC, terus saya keluar kamar sebentar, saya buka pintu, nggak saya tutup, ya kan? Terus saya masuk lagi. Nah istri saya itu bilang, kalau keluar kamar itu ditutup lagi, nanti nyamunya masuk, kan gitu kan? Saya bilang apa? kamu kok berpikir negatif sih? Saya balasnya gitu, kalau kamu berpikir negatif sih, coba pikirkan ya, waktu saya buka pintu tadi, kamu pikirkan, kamu bayangkan, nyamunya pada keluar gitu loh. Ngomongin motivator susah, mikirnya positif terus, pintu dibuka, mikirnya nyamuk keluar, lah kenapa nggak berpikir nyamuk masuk? lah ya kamu kenapa berpikir nyamuk masuk? kenapa nggak berpikir nyamuk keluar? dengan pintu terbuka itu apa yang kamu pikirkan? nyamuk masuk atau nyamuk keluar? mikir kok nyamuk masuk? coba mikir nyamuk keluar. jadi orang penasihat itu banyak yang ngeyel. walaupun ngeyelnya itu ada benarnya juga. lalu saya bilang begini, kenapa gelap-gelap, kita duduk di mana aja nyamuk datang. nyamuk punya sensitif terhadap susu. kayak kelelawar, dia punya sensitif telinga, tapi nyamuk suhu, dia deketi suhu yang hangat. makanya dia bisa menuju di mana ada makhluk hidup lain, manusia, karena dia menuju ke sensor suhu yang hangat. itu ada, ada dasar teorinya. dengan dasar seperti itu, kamar kita pakai AC dingin, kamar luar nggak pakai AC, dibuka, nyamuknya keluar doang. begitu saya terangin panjang lebar gitu, saya bilang, susah ngomong sama orang pinter. punya pasangan pinter itu repot. sekarang saya pakai ini untuk ke Bapak yang bertanya direct. istrinya menasihati orang lain, bagus, orang lain nurut. dan sering kadang nasihatnya itu, sebenarnya itu kan nasihat untuk diri sendiri. bener sih. jadi sering gitu. kalau saya nasihati orang lain, itu kadang-kadang ya, itu juga benar untuk diri saya sendiri juga, atau berdasarkan pengalaman. dan dengan menasihati orang lain itu kan kayak pedang bermata dua ya. jadi Bapak biarin aja. kadang-kadang orang itu ketika menasihati orang lain, juga menyadarkan diri sendiri. misalnya saya nasihatnya di Bapak, udah lah Pak, sabar sama istri yang sabar, sama wanita yang lebih sabar, sama istri yang lebih pengertian, wanita nggak bisa dilawan lah. saya ngomong sama Bapak. itu kan saya ngomong sama adik saya juga. lebih sabar lagi, lebih sabar lagi. jadi sebenarnya, kalau punya pasangan jadi penasihat itu, ya kita berharap ya, supaya dia tidak larut dalam munafik, supaya yang dia ucapkan juga kembali ke hatinya, dan meskipunnya sih kembali ke hatinya. jadi kalau menjumpai istri itu, suka nasihati orang lain, dan kayaknya ini kalimat itu, lebih ucap buat dia sendiri, udah doakan aja. dan sebenarnya dia nggak akan pasti menyadari hal itu. Nah, yang perlu adalah, sebahagia lagi, kalau dia sering menasihati orang lain, dan orang lain mendengarkan dia, akibatnya istri saya susah untuk menerima kalau dia salah. Nah, itu tadi. Orang yang sudah menjadi konselor, orang yang sudah menjadi penasehat, orang yang sudah jadi pinter, memang akan susah dinasihati kalau dia salah. Kayak saya, suruh menutup pintu aja ya Pak. teorinya banyak banget. Gimana caranya? Nah, tergantung nih. sebenarnya, kalau udah bicara soal menasihati orang lain, itu, kalau tahu keunikannya pasangan tadi ya, baik dari kepribadian, baik dari cara dia mengambil keputusan, nah, kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatannya. Misalnya, kita gunakan aja yang hari ini kita bahas ya, MBTI ya. Misalnya, tipe pasangan kita itu yang mana? Nah, kembali ke yang empat parameter aja. Saya lebih enak menggunakan parameternya, daripada sudah kesimpulannya, ENTP itu apa gitu ya. kan cuma sebenarnya, balik-balik ya sebenarnya ambil kayak tempramen dasar ya, empat parameter, dua indikator. Pasangan kita tuh apa? Misalnya, bukannya ekstrofit dan introfit ya, cara, cara, cara memberikan preferensi aja. Kalau ekstrofit, introfit kan lebih banyak ke orang menggunakan, mengcari energi itu dengan ketemu orang atau dengan menyendiri. Nah, sekarang, preferensi untuk memandang dunia ini. Apakah dia lebih rasional atau dia lebih intuitif? Nah, sekarang kalau kita punya pasangan. Pasangan kita ini orangnya rasional. Nah, biasanya kan kitanya intuitif. Nah, biasanya orang itu akan cenderung berbicara, berpikir, ngajak orang lain berbicara, ngajak orang lain berpikir, itu dengan dirinya. Nah, tujuan asesmen ini untuk menyadari bahwa, ingat, walaupun saya ini orang intuitif, yang selalu bertindak berdasarkan peluang, bertindak berdasarkan apa yang bisa terjadi, segala kemungkinan-kemungkinan, dan saya kan cenderung memang begitu, memang cara pandang saya begitu. Dan saya kan berbicara seperti itu yang mudah banget ketika dengan orang lain atau kongsi yang sama-sama intuitif. Wah, nyambuk, cocok banget. Tapi begitu saya ketemu istri, langsung deh, saya harus sadar. Saya nggak boleh ngomong sama istri, sama ngomong dengan kongsi gitu ya. Saya sadar. Kadang-kadang udah tes aja, butuh waktu. Eh, nggak sadar lagi. Eh, sadar-sadar. Istrimu ini orangnya logis. Kalau mau ngomong sama dia, ingat loh, ingat-ingat. Jangan bicara peluang, peluang, peluang. Mau usaha ini, ada peluang. Mau ada apa lagi, ada peluang. Peluang bisnis, peluang ini. Jangan, jangan, jangan. Berdasarkan data dan fakta, logikanya, rasionalnya, kemungkinan ruginya juga diperhitungkan. Jadi kalau saya mau ngomong sama istri, karena saya sama istri kebalik. Misalnya kebanyakan wanita itu intuitif. Tapi belum tentu juga. Kalau laki-laki itu bisnis, entrepreneur kayak saya, memang orang yang, laki-laki yang kuat banget untuk bertindak berdasarkan peluang. Sama juga yang penting misalnya untuk kecenderungan dalam hal mengambil keputusan. Kalau ini kan dalam preferensi. Bertindak. Ini mengambil keputusan. Jadi hampir sama. Tapi ini lebih penekanannya pada mengambil keputusan. Pertimbangan-pertimbangan itu apa? Orang yang berpikir, thinkers ini yang mengambil keputusannya data, logika, nilai-nilai kebenaran, konsisten pada aturan. Tapi kalau orang feelers, itu lebih kepada relasi dengan orang lain. Sekarang misalnya istri kita, orangnya apa? Pasangan kita. Pasangan kita itu lebih banyak memperhatikan emosi orang lain. Adiknya, kakaknya. Walaupun kita ini orang logika, maka kita bicara sama orang lain, maka kita bicara, eh, kasihan ya adikmu. Iya, itu kayaknya begini-begini. Nah, kita menggunakan pendekatan. Jadi kita tidak menggunakan, kan orang itu cenderung berbicara menggunakan pendekatan dirinya. Nah, sekarang kita balik. Kita justru berbicara menggunakan pendekatan pasangan kita. Nanti ngomong akan nyambung, nyambung, nyambung. Selama ini kan kita ngomong gak nyambung, gak nyambung, berantem, berantem, berantem. Berbeda kayak otaknya kebalik-balik. Memang kebalik. Nah, sekarang yang, kalau saya kan betul semuanya kebalik nih. Kalau yang kebalik cuma dua aspek ya, berarti tinggal hati-hati dalam hal itu. Kami kebaliknya misalnya dalam hal J dan P. Apa itu J dan P? Ini kan bagian terakhir, empat huruf yang terakhir. Yang J ini adalah ikutin jadwal, ikutin prosedur. Segala suatu kegiatan, ada waktunya, ada jadwalnya. Tidak belok-belok. Tidak ada kejutan-kejutan. Ide-ide spontan. Nah, saya ini orangnya begitu. Saya orang yang optimis, suka dengan kemungkinan, adaptasi dalam setiap keadaan, bahkan suka kejutan-kejutan. Ini mungkin gambar yang paling gampang. Gambar yang di bawah ini. Ini J, ini P. Ayah suka belok-belok. Ide ini, ide itu. Sebentar menurut ganti ide. Nah, kalau saya mau menyampaikan ide-ide baru kepada istri, saya harus merapikannya dan membuat ide itu di dalam timeline waktu. Jadi misalnya, dan juga saya tidak mengambil keputusan sebelum ngomong sama istri. Ini contoh yang terbaru saja ya. Kedadian beneran. Saya punya halaman rumah kan 1.500an meter. 1.400an. Jadi masih agak luas. Yang saya sempat kepikir ketika mulai membuat komunitas pola hidup sehat ini, saya kepikir, waduh, ini kalau saya bikin 10 kamar, cukup ditingkat saja. Jadi kayak 5 kamar, masing-masing kamar ada kamar mandi. Berarti dibikin 10 kamar, kan saya punya ruang keluarga besar, dapur besar, mobil di garasi bisa 3, depan garasi bisa 4. Terus halamannya, kalau dibikin 5 kamar itu mepet, pager, halamannya masih luas. Lalu untuk pertemuannya, pakai rumah Indo. Wah, saya bisa bikin program kayak kasuman holistik dengan 20 peserta, cukup, supaya intim, pembicara panitia di rumah Indo. Wah, saya bayangin begitu, ini peluang begini, bisa coba ukur-ukur halamannya, ide seperti itu. Tapi saya nggak boleh ngomong ini, ide langsung ke istri. Itu pun saya coba, kalau ide ini diplot dalam waktu, kapan, gimana. Singkat cerita, sudah diatur begitu saja, begitu ngomong istri, kaget, dengan ide baru rumah, kok mau dibikin tempat kerja. Nggak setuju, sudah langsung nggak setuju. Kita lagi bikin kemungkinan, tapi sudah tidak, sudah di langsung harga mati. Tidak. Kalau rumah kamu jadi tempat kerja, saya pindah ke Singapura, sama cucu saja. Ya jangan begitu dong. Ya bener saja. Baru bakanya, coba kemungkinan yang lain. Gimana kalau rumah kapleng di sekor 2, atau kita bikin beliti puncak saja, atau beliti teruas. Ketika saya punya sebuah ide, yang bagi saya bagus, istri belum tentu. Kenapa? Karena value-nya berbeda, pendekatannya berbeda. Dia nggak suka peluang-peluang baru. Yang mapan-mapan aja dah. Yang mudah pasti-pasti aja. Termasuk ilmu usaha pun selalu begitu. Apalagi punya pengalaman. Pengalaman bahwa saya pernah bangkrut. Yang terakhir kan bangkrutnya gila-gilaan. Sampai 240-an M. Ap. 16 saldo habis. Ketuali aset. Yang kita memang tidak pernah. Bukan kita, istri saya yang nggak pernah setuju. Aset itu diakunkan, walaupun usaha sedang bagus-bagusnya. Bagi saya, bagi seorang, balik ke file-nya aja. Biar pembahasannya pun pakai kerangka file. Sebagai orang yang berpikir mengenai saya dasar. Saya punya dasar bertindak, apadalah peluang. Maka ketika punya rumah, kolam renang, sekolah, ya 60 miliar sih ada. Berbentuk sertifikat. Dipegang istri. Saya bilang ini kalau dipegang terus, diperangkas, ya 50 M. Tahun depan ya masih 50 M. Atau naik dikit-dikit sesuai dengan harga kenaikan aset, properti. Tapi kalau ini dimasukin di bank, kan usahanya udah usaha yang sekian belas tahun itu bagus. Tidak salah lah pasti. Tapi ya namanya istri yang berpikir lebih ke rasional. Dia bilang ya, kalau dulu ini kan yang diamankan, ini sudah menjadi bagian yang memang diamankan. Misalnya dulu punya keuntungan 1 M. Kan kamu pegang 60-70%, 30% diamankan. Ya namanya sudah diamankan, ya jangan dicemplungkan lagi. Namanya mengamankan, dia harus dalam posisi yang aman. Jangan ditaruh lagi di kotak yang tidak aman. Jadi, dia berpikir yang harusnya bagaimana itu, ya harus begitu. Namanya diamankan, ya tidak. Dia pendekatannya begitu. Sedangkan saya pendekatannya peluang, sampai berantem. Tapi lama-lama kan kita buat kesepakatan. Jadi suami istri itu pernikahan itu kesepakatan. Karena memang perbedaan ini membuat tidak pernah sepakat. Yang satu bertindak berdasarkan peluang, yang satu bertindak berdasarkan logis dan rasional. Akhirnya kesepakatan pun, karena saya lihat peluang lagi, yang sudah disepakati saya mau tabrak lagi. Kesepakatannya ini diamankan. Yang sudah diamankan, ya aman. Tapi tidak lihat yang diamankan tadi, bisa minta peluang lagi, ya jangan. Jadi contoh bentuk bagaimana orang intuitif, saya menikah dengan istri yang sensing. Demikian juga dengan cara mengambil keputusan. Dan seterusnya. Ketika kita memahami pasangan kita apa, maka sebenarnya ini kita mencoba memahami, mencoba memahami, mencoba memahami. Lalu setelah memahami, kita berpikir, kita berbicara, kita berlogika, ketika dengan pasangan, maka menggunakan logika, pola pasangan kita. Atau juga di kantor, ya. Dalam aspek, dalam aplikasi di bisnis, saya punya kongsikan juga dengan saya, bedanya banyak. Saya terutama kalau MBTI, saya nggak tahu pasangan kongsi saya, tapi dari sebuah tempat ramai dasar, saya sangwin, kongsi saya kolerik, saya DISC intim, kongsi saya tipe dominan. Kalau saya punya sesuatu, maka saya akan membicarakannya dengan sadar, saya akan menggunakan otaknya dia, logikanya dia. Maka saya punya kongsian itu sampai dari tahun 1992, sampai hari ini, kita bisa gunakan aplikasi ini dalam banyak hal, baik pernikahan, kongsian, parenting, yang namanya komunikasi, dan relasi kan bisa dengan siapa saja. Karena relasi dan komunikasi itu efektif ketika kita mengerti siapa yang kita ajak relasi dan komunikasi. Intuitin tinker. Oke, maksudnya, kembali lagi ke kebalik-baliknya ya Pak Toh. Jadi, bukan kebaliknya, 4 parameter, saya ulangin lagi. 4 parameter itu adalah E atau I, extrovert atau introvert. Lalu sensor atau intuitif. Lalu thinker atau filler. Thinker pakai pikir atau feeling. Ini lebih gampang. Saya pun kadang-kadang pengertian S dan N ini yang sering ke bolak-balik. N-nya jelas, intuitif. Tapi sensor saya tenderung memahami S sebagai F atau filler. Padahal bukan. Yang lainnya juga cukup jelas. Dari 4 parameter 2 indikator inilah, maka tercipta 16 macam pasang manusia. Ini kalau diperbesar, maka akhirnya nanti ketemu, contohnya orang ISTP, cocoknya buat pekerjaan ini, 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 dan seterusnya. Yang paling, kalau untuk diri sendiri, boleh juga. Sudah ketemu dirinya sendiri apa, lalu kalau kerjanya nggak cocok, itu kan super stres. Kalau kita bicara pola hidup sehat, sehat dari pikiran yang benar, sehat dari pekerjaan yang benar, karena orang bisa stres karena dari pekerjaan yang salah. Kalau orang punya pekerjaan yang salah, itu menjadi sumber stres yang sistemik. Sumber stres yang terus-menerus. Atau saya bukain file-nya ya. Maka sebenarnya kalau saya, saya berani menyalankan, sebenarnya untuk orang itu boleh atau berani mengambil keputusan untuk pindah pekerjaan kalau memang pekerjaan menjadi sumber stres. Yang jangan kan pindah keluarga atau ganti pasangan. Kalau pasangan dites berbeda, ya sekarang bisa tidak menjadi sumber stres karena perbedaannya dipahami. Perbedaannya dipahami. Tapi kalau, saya tunjukkan dulu ya, sumber penyakit ya. Jadi orang itu bisa menjadi sakit karena mengalami sumber stres yang sistemik terus-menerus. Misalnya termasuk ini, salah pekerjaan. Kalau pemimpinnya jelek, atasannya jelek, ya pindah kantor aja. Pendidiknya jelek, pindah kerja aja. Ustadznya nggak bagus, pindah masjid aja. Tapi kalau salah pekerjaan, ya pindah pekerjaan aja. Yang nggak bisa pindahkan kalau keluarga. Jadi ini sumber stres yang bisa menjadi sistemik. Kalau sistemik terus-menerus, akhirnya hormonnya kacau. Hormon kacau, bisa mandul, bisa ejakulasi dini, bisa kena autoimun, bisa kena kanker, semua penyakit bisa datang. Yang kita mau selesaikan adalah stres akibat pernikahan yang mungkin sempat disadari sebagai salah menikah. Tapi dalam hal ini saya patahkan konsep salah menikah. Tidak ada salah menikah. Sudah menikah, ya sudah. Yang ada bukan salah menikah, tapi salah berpikir, salah konsep, salah mindset. Kalau berbeda, kenapa nggak berpikir saling melengkapi aja? Banyak samanya. Kenapa nggak berpikir orang tim yang cocok sehati aja? Jadi apapun keadaannya, positif aja terus. Tapi positif itu bukan hanya sekitar sugesti ya. Dengan sadar, disadari, oh saya tipe ini, dia tipe itu. Kalau begitu kita saling melengkapi dalam kelengkapan yang seperti ini. Jadi ada ada datanya. Pasangannya apa, dirinya apa, lalu itu dikelola. Maka yang namanya manajemen kepribadian. Manajemen keluarga, di mana idealnya suami ya. Kepala keluarga, tahu betul kepribadian masing-masing anggota keluarganya. Sama seperti di perusahaan. Kan di assessment. Banyakan kan hal-hal seperti ini untuk perusahaan ya. Sang CEO atau sang manager atau managing director punya lima direktur. Berdirektur membangun tim manajemennya, para manajernya sebelum ditempatkan di assessment dulu cocok nggak orang ini untuk accounting? Cocok nggak nih? Supaya dia punya tim ini orang-orang yang memang tepat pada bidangnya masing-masing dan semuanya bahagia dengan pekerjaannya masing-masing. Tidak stres karena pekerjaannya. Kalau stres hanya karena memang itu beban pekerjaan, loadingnya yang harus dikerjakan sebagai target, sebagai tugasnya. Bukan karena salah pekerjaan. Dalam sekuler, dalam hal pekerjaan, orang di assessment begitu telitinya untuk bisa maksimal perusahaannya. Kenapa hal seperti ini kita tidak lakukan dalam keluarga? Anak di assessment, suami di assessment, istri di assessment tujuannya apa? Supaya keluarga ini kepribadinya dikelola. Bahkan mengelola dua pribadi saja kadang pula susah. Tapi kalau sudah suami istri dua pribadi diketahui positif negatifnya, kecenderungan perilakunya, kecenderungan cara mengambil keputusannya, kan kita jadi paham. Dia begitu kan memang kecenderungan mengambil keputusannya seperti itu. Seperti kemarin di keunikan diri yang pertama, kan kita sempat bahas mengenai tipe-tipe otak, tipe-tipe orang mengambil keputusan. Saya ingat saya ya. Kadang saya lupa saya buka file-nya. Kadang habis seminar yang kelas parenting di mana mengetahui anak berdasarkan tipe otaknya bagaimana dia mengambil keputusan. Kalau tipenya diketahui, maka diketahui cara motivasinya untuk mengajak dia mengambil keputusan. Kalau cara hal itu yang hal yang sama juga terjadi di dalam pernikahan, maka sebenarnya sama. Kita mau ngajak istri kita berliburan. Kita mau ngajak istri kita misalnya berinvestasi. Kita mau ngajak istri kita kegiatan agama. Mau ngajak apapun juga, maka itu adalah sebuah cara seseorang supaya mengambil keputusan seperti yang kita inginkan. Maka caranya gimana? Caranya kita menggunakan logika orang yang kita ajak bicara. Saya buka file ini sebentar. Sebagai terakhir jam 9. Anggap aja kemarin belum. Saya buka aja sebentar file mengenai keunikan seseorang di dalam mengambil keputusan. Tapi ini sebenarnya lebih detailnya dari tadi yang keperibadian kan cuma yang berhubungan dengan keputusan tadi. Aspek yang lebih dalam yang membagi manusia bukan cuma dua dalam mengambil keputusan feeling atau thinker data atau intuitif tapi beda sebenarnya beda areal beda areal gak apa-apa untuk pemahaman aja karena ini didapat dari assessment yang lain yaitu mengenai fingerprint sudik jari tapi yang mengakses cara kerja otak bukan dari MBTI tapi hanya contoh aja memahami keunikan diri orang lain termasuk pasangan atau anak-anak misalnya dalam hal cara mengambil keputusan seseorang itu kan bisa otaknya tipe efektif kompleksiti refleksif kognitif atau kontra gampangnya seneng pikir prinsip untung atau berbeda sepertinya sudah di modul sebelumnya suami kita tipenya tipe untung katalah begitu laki kita nyambukan ngomong gak pernah nyambung suami atau istri kita tipenya untung ya sudah gunakan kata-kata untung logika untung untuk mengajak dia memberi coba orang otaknya tipe untung gimana ngajak dia nyumbang atau memberi gunakan kata untung logika untung misalnya suaminya tipenya untung kita ikut kegiatan sosial untungnya apa kita ikut untungnya apa kita ikut kegiatan Pak Jarot bikin-bikin ekonzyme dibagi-bagi untungnya apa orang untungnya apa terus lalu mau diajak nyumbang gimana caranya gunakan tipe untung gunakan logika untung apa nyumbang itu sebenarnya untungnya banyak keuntungan yang pertama itu kita merasa tidak miskin miskin banget emang kita gak kaya kaya banget kita nyumbang orang yang lebih miskin kita jadi merasa gak miskin ada kebahagiaan dalam memberi keuntungan yang kedua memberi orang yang kita beri ini gak selalu di bawah dunia ini berputar suatu saat dia sukses anaknya sukses apalagi kita memberinya pas waktu yang tepat yang dia butuhkan dia gak pernah lupa kita itu akan memberikan keuntungan pada waktunya baik untuk kita ataupun anak kita yang ketiga untung yang memberi kita sampaikan semuanya keuntungan memberi orang tipe otak kita harus memberi harus berdampak yang gak masuk itu konteks kata-kata yang bukan dia banget sama-sama untuk ngajak memberi tapi kalimati jangan hidup ini kita harus berdampak harus mulia harus berguna bagi orang lain memberi berkorban hidup ini korban karena cinta adalah korban susah sama orang ini apa untungnya jadi sama-sama mau ngajak korban memberi tapi kalimati berbeda itu contoh aplikasi bagaimana menggunakan otak si lawan bicara untuk kita menyampaikan ide kita itu tadi membagi otak dalam lima macam sebenarnya lebih rumit lagi tapi kan misalnya bisa sebagai tambahan keunikan berdasarkan otak semakin banyak yang kita pelajari keunikan harapan saya itu sebenarnya justru kita semakin memahami orang lain memahami pasangan dalam hal ini yang kita menjelaskan pernikahan itu yang bisa disampaikan dan juga pertanyaan sudah habis kita jumpa lagi besok akan ada kelasnya Ibu Krishna Dewi jadi kita ada tiga pembicara dalam kelas marriage healing ini saya Bu Herianti dan Bu Krishna Dewi maka besok adalah kelasnya Ibu Krishna Dewi tapi saya tetap ada juga sebagai host moderator besok hari libur tapi kita jalan terus saya besok juga ada acara seminar keluarga di kota Bogor dua sesi saya besok pergi sama istri dia juga jadi pembicara keluarga tapi malam tetap kita lakukan seberapa yang bisa hadir kita rekam yang tidak hadir untuk rekamannya terima kasih selamat malam terima kasih